Halo guys, kembali lagi bersama aku Hari ini kita akan mereview mobil Ford Mustang Mach 1 tahun 2020 Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyiin tombol lonceng di bawah ini Untuk tampilan pertama, Ford Mustang Mach 1 Ford mengatakan trim baru ini menandai Mustang paling siap track yang pernah dibuat Dan angka-angka tersebut tampaknya mendukungnya Gambarnya tau ya guys ya disini Panas di belakang crossover all electric Mustang Mach 1 E Datang berita itu akan mendapatkan pasangan bertenaga hyper gas Mustang Mach 1 terbaru Ia kembali setelah jeda 18 tahun Berdasarkan Mach 1 sebelumnya, ia memiliki beberapa ban besar untuk diisi Tetapi akan diisi kata Ford Mustang Mach 1 asli tiba sebagai model 1969 Pada tahun itu, ia mencatatkan kurang dari 295 rekor kecepatan dan daya tahan Saat itu ia datang dengan tenaga yang lebih besar Terutama Cobra Jet tingkat atas dengan 335 tenaga kuda Banyak yang percaya bahwa output sebenarnya mendekati 400 HP Terlepas dari itu, ia berlari dari 0 hingga 96 km per jam dalam 5,7 detik Yang cukup terhormat bahkan untuk standar saat ini Itu juga mendapatkan suspensi sport, pop scoop, dan kit grafis Selebrity-nya datang ketika James Bond mengendarai 1971 1971 Mach 1 melalui jalan-jalan Las Vegas Tua Pengejaran terkenal dengan stang naik kuda Roda dan mengemudi melalui lorong sepit untuk menghindari hukum Dalam perjalanan ke lorong itu, mengendarai ban sisi kanan Ia keluar dengan ban kiri dan ground ups Sayangnya, Mas Wan mati pada akhir 70-an Dan tidak muncul kembali pada tahun 2003 Mas satu, kedua memiliki 305 HP 4,6 liter V8 Yang ditempatkan dengan rapi di antara 260 HP GT Dan SVT Cobra dengan 390 kuda jantan Oke, iklan, bentar Untuk kali ini hal yang sama berlaku Mas Wan 2020 berada di antara Mustang GT dan Shelby GT 350 Untuk memberikan gravitasi, iterasi terbaru Mendapatkan mekanik yang dibutuhkan Untuk menjadikan track paling kuat Mustang yang pernah diproduksi Pastinya dengan kualitas dan bahan yang terbaru Dan juga tenaga-tenaga yang lebih ekstra lagi Kosmetiknya, termasuk kisi-kisi jala 3D Dengan rencana ponimet Aksen kilap rendah Dan fact 19 inci di cat gelap Memakai ban Michelin PS4 Bersama dengan cup mesin dan striping samping Daging tampilan emas ditemukan di fascia depannya Yang didesain ulang Ia memiliki saluran masuk udara yang lebih besar di area bumper bawah Desainnya meningkatkan downforce sebesar 22% Jika dibandingkan dengan Mustang GT dengan performance pack level 1 Pengerjaan ulang juga membantu menjaga suhu di bawah cup Ketingkat yang dapat diatur saat mesin didorong ke tingkat maksimal Untuk lebih meningkatkan ketahanan lintasan Mas Wan juga mendapatkan oli mesin dan pendingin oli transmisi Bersama dengan pendingin gendar belakang dari Shelby GT 500 Mas Wan menggunakan 5,0 LV8 yang sama ditemukan di Gullit Ini berarti 480 HP dan torsi 420 LBVT Ia bekerja dengan transmisi manual 6 kecepatannya diambil dari GT 350 Tetapi kali ini downshift yang lebih tinggi Ini juga menghasilkan koplin cakram kembar Mustang GT dan tuas perseneling lemparan pendek Untuk shiftless akan ada transmisi otomatis 10 percepatan yang lebih tangguh dengan pedal sitter Mustang apapun yang layak diberi garam Pas memiliki gigitan yang serus pada kenalpotnya Lihatlah bagian belakang Mas Wan dan ada kelambu belakang GT 500 bersama dengan kenalpot berukuran 4,5 inci Ini berarti ia harus menggonggong dengan terbaik dari mereka Ada pun mekanik lainnya Mas Wan mendapat peredam magnerite yang disetel ulang Van anti roll yang lebih besar Pegas depan lebih kencang Dan poros kemudi yang lebih kaku Semua tindakan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lintasan Untungnya rem juga telah ditingkatkan untuk menangani kerasnya sesi yang sulit Itu ya demikian review mengenai mobil Ford Mustang Mach 1 tahun 2020 Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyiin lonceng di bawah ini Oke See you Mua